11 kali sudah, Hafid Nermaradi merasakan manisnya kemenangan di oktagon 1 fight MMA. Di antara rangkaian kemenangannya itu, Hafid sempat mendapatkan sabuk juara. Setelah merelakan gelatnya diambil penantang, Hafid kini berpeluang untuk kembali menjadi penguasa di kelas featherweight. Ia akan tampil Sabtu mendatang ketika Fight Night 50 menggelar partai title fight interim. Tentu jalan Hafid memawa pulang kembali sabuk juara takkan mudah. Ia yang kini menempati peringkat ketiga harus berhadapan dengan Laode Abdul Haris yang ada di ranking 2. Preparation kurang lebih 2 minggu karena diberitahu dari pihak WNP tanggal 23 September. Jadi sebelumnya menggantikan Martin dan Ebrahim yang berhalang menurut aning ke tanggal 9 besok. Tapi meskipun hanya 2 minggu, insya Allah masih bisa memberikan yang maksimal. Laode Abdul Haris juga percaya diri ia telah perlatih di Golden Dragon Jakarta untuk mempersiapkan fisik jilang laga kali ini. Bisa menang sih, target saya harus menang soalnya kan biar ketemu juaranya kan. Sangat yakin 100 persen. Menarik untuk melihat Hafid yang sangat berpengalaman dan mengandalkan dasar bela diri Muay Thai versus Laode yang berbekal Wususanda. Lalu siapakah sang juara interim di kelas 10? Saksikan Sabtu malam mulai pukul 22 waktu Indonesia Parat. Oke, udah hari Sabtu ya kan waktunya nonton MMN nanti malam di TV One. Tapi bagaimana persiapan para fighter? Wah saya mau kasih pantun dulu. Kirain po langsung ke saat. Minum vitamin biar pinter. Cakep. Udah ada Jasmine bareng para fighter. Kita sampai dulu. Halo Jasmine, pagi. Halo, selamat pagi Maria Bayu dan juga pemirsa. Ya malam ini memang One Pride MMA kembali ya ini dengan tema Final Night 50. Dimana Final Night ini akan mempersembahkan adanya 4 pertandingan. Salah satunya adalah pertandingan lightweight. Yakni Michael Mataheru versus Reza Arianto. Kemarin para fighter ini juga sudah mengikuti sesi timbang badan. Dimana tentunya para fighter ini menjaga berat badan mereka dengan sangat ketat. Karena tidak boleh lebih ataupun kurang dari berat badan yang sudah ditentukan untuk setiap kelasnya. Nah, pada pagi hari ini pun para fighter ini memulai aktivitas mereka dengan sarapan pagi. Seperti apa? Kita tanyakan langsung Maria Bayu dan juga pemirsa. Selamat pagi Bung Michael. Pagi Mbak. Pagi. Bung Michael mungkin pertama-tama bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa TV One. Pada pagi hari ini menu sarapannya ada apa aja sih Bung? Buah, roti, telur, sosis, itu aja sih. Kalau minumannya boleh yang manis-manis gak sih Bung kalau fighter ini? Sebenarnya boleh sih. Ya, yang penting olahraga aja sih. Nah, kemarin kan sudah mengikuti sesi timbang badan nih Bung. Ini apakah hari ini menu makanan masih dijaga atau udah boleh balas dendam nih Bung? Kalau saya udah balas dendam sih. Udah balas dendam karena emang sebelumnya itu emang ketat banget untuk makan. Sampai dapat berat badan yang pas di itu, pertandingan. Berarti hari ini udah boleh balas dendam ya? Nah, Bung mungkin bisa dibagikan tips and trick nih kepada para pemirsa. Apa saja sih tips untuk menjaga berat badan Bung? Kalau kita mau jaga berat badan ya paling pola makan ya. Pola makan jaga terus olahraga tiap hari. Itu aja. Ya, kayak buah. Kita konsumsi buah. Buah paling banyak sih sama sayur kalau saya. Itu. Nasi saya kurangin. Makan-makanan yang berserat begitu ya Bung ya. Oke, itulah pemirsa perbincangan kami dengan salah satu fighter. Terima kasih Bung Michael. Kami coba tanyakan kepada salah satu fighter lagi yang juga pada pagi hari ini sedang sarapan pagi pemirsa. Mungkin beda menu makanannya coba kita tanyakan. Selamat pagi Mas Reza. Boleh mengganggu waktu ini sebentar ya Mas Reza. Mas Reza mungkin sama tadi seperti Bung Michael bisa diceritakan kepada pemirsa. Ini menu makanannya pada pagi hari ini ada apa aja sih Mas? Makanannya simpel ya, kayak roti, sosis, telur, sama buah-buahan gitu. Oke. Kalau minum kopi itu boleh nggak sih? Fighter sih nggak apa-apa ya. Kalau saya sendiri minum kopi juga. Minum kopi juga. Oke. Nah, karena kemarin sudah dilakukan sesi timbang badan nih. Hari ini makannya udah boleh bebas atau masih dijaga? Karena kan termalum ada pertandingan nih. Kalau saya sendiri, saya lebih milih untuk menjaga ya. Karena kalau terlalu banyak makan juga ntar pas pertandingan keberatan gitu. Jadi hari ini juga masih tetap dijaga ya? Iya bener. Oke. Nah mungkin pemirsa ini pada penasaran nih Mas Reza. Apa sih tips and trik yang mungkin bisa dipelajari gitu para pemirsa untuk menjaga berat badan ini? Untuk menjaga berat badan yang pertama kita harus menjaga pola makan dan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup gitu. Ada makanan-makanan khusus nggak sih yang dihindari atau justru yang harus dikonsumsi gitu untuk menjaga berat badan ini? Untuk yang dihindari seperti gorengan atau minyak-minyakan, gula gitu harus dihindari. Untuk yang dikonsumsi seperti rebus-rebusan kayak ayam rebus atau telur rebus gitu yang dianjurkan sih. Ini kan pertandingan sudah semakin dekat nih Mas Reza. Ada persiapan khusus nggak sih baik itu secara fisik dan juga ini kan masih di tengah masa pandemi. Ada prokes yang harus diikuti oleh para fighter begitu untuk pertandingan malam ini? Iya kayak kita harus swipe ya. Rajin swipe terus jaga jarak. Seperti itu. Lalu persiapan fisik Mas Reza? Persiapan fisik 100% saya sudah siap untuk pertandingan nanti malam. Oke sudah siap ya Mas Reza ya siap. Good luck selamat bersiap-siap untuk pertandingan nanti malam Mas Reza. Oke pemirsa menarik sekali. Jadi jalan lewatkan pertandingan One Pride MMA yang akan ada di TV One pada malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimana tentunya nanti acara juga akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Maria dan Bayu.